Hai teman Ban merupakan komponen penting yang terbuat dari karet khusus dalam sebuah kendaraan dan juga alat-alat lainnya Coba kita bayangkan jika tidak ada ban dalam kendaraan Mungkin kendaraan akan mengalami gesekan dan mengeluarkan percikan api yang menyebabkan kebakaran Nah pertanyaannya siapakah penemuan karet pertama di dunia tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe like dan komen ya Oke kita lanjut Charles Goodyear dikenal sebagai penemuan karet yang lahir di New Happen pada tanggal 29 Desember 1800 dia seorang berkebangsaan Amerika Serikat yang menemukan cara vulkanisasi karet pada tahun 1839 ia kemudian mempatentkan penemuannya itu pada tahun 1844 Hai pada mulanya Charles Goodyear adalah seorang mantan pedagang yang bangkrut dan sempat dipenjara akibat terlilit hutang pada tahun 1830 dunia sedang mengalami demam karet dan Charles Goodyear pun tertarik menggeluti dunia karet bahan karet memang bagus tetapi bahan tersebut berbau busuk yang sangat sengit mengerasa at dingin dan terlalu lengket ketika hangat serta nampak tidak bisa dipergunakan untuk tujuan-tujuan praktis Charles Goodyear mendirikan perusahaannya dan berusaha keras untuk menjadikannya bahan berguna sebelumnya selama tujuh tahun ia mencoba mengolah bahan karet dengan magnesium oksida tepung perunggu asam nitrat dan kapur perekat namun tetap tanpa hasil di suatu hari yang penuh keberuntungan pada tahun 1839 ia membersihkan kedua tangannya dari lumuran bubuk yang terdiri atas campuran karet dan belerang bubuk itu terjatuh dan masuk ke dalam sebuah tungku di atas api ketika karet meleleh ternyata bereaksi dengan bahan belerangnya dan menemukan bahwa bahan itu berubah memiliki karakter bagai kulit yang elastis inilah pertama kali karet vulkanisir atau ban karet tercipta Goodyear juga berhasil menemukan karet tahan cuaca kemudian ia pun terobsesi untuk membuat beragam barang dari bahan material buatannya dan mematenkan ciptaannya itu namun naas niat langkah Goodyear mematenkan temuannya itu didahului oleh pioner karet asal Inggris bernama Thomas Hancock yang ironisnya metode vulkanisir yang digunakan diinspirasi dari contoh karet tahan cuaca ciptaan Goodyear ia pun mencoba melawan lewat jelur hukum tapi akhirnya kalah dan kemudian kehilangan paten Perancis miliknya tak hanya itu realtinya pun dibatalkan Goodyear Tire and Rubber Company didirikan pada tahun 1898 oleh Frank Sieberling yang merupakan produsen ban dan karet ketiga terbesar di dunia setelah Michelin dan Bridgestone perusahaan yang bermarkas di Ohio Amerika Serikat ini memproduksi ban untuk mobil pesawat terbang dan mesin berat walaupun tidak memiliki hubungan nama perusahaan ini diambil sebagai penghargaan terhadap Charles Goodyear yang menciptakan vulkanisasi karet pada tahun 1839 pada Agustus tahun 1824 Goodyear menikahi Clarissa Becher dan mereka dikaruniai tujuh orang anak salah satunya adalah William Henry Goodyear Charles Goodyear meninggal di New York pada tanggal 1 Juli 1860 dengan meninggalkan hutang sebesar 200 ribu USD namun akhirnya pengorbanan dan kerja keras Goodyear tidak sia-sia karena keluarganya bisa menikmati itu semua melalui akumulasi royalti temuannya itu dan yang lebih berarti lagi-lagi namanya telah terpatri sebagai perintis industri karet modern dunia nah itu dia teman penemu ban karet pertama di dunia aku pamit ya teman jangan lupa ditonton terus video-video dari sang penemu sang penemu banyak ilmu dadah selamat menikmati 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 Terima kasih.